Perhatikan dengan kondisi mahasiswa yang terkena dampak COVID-19, Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu memberikan bantuan uang kuliah kepada 92 mahasiswa kurang mampu dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta. Bantuan diberikan Gubernur Sumatera Selatan kepada para pesantren di Sumatera Selatan. Bantuan dana pendidikan diberikan Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu kepada 18.082 mahasiswa dari 92 perguruan tinggi negeri dan swasta. Bantuan juga diberikan kepada mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di luar negeri berupa uang kuliah 1 juta per orang bagi mahasiswa yang kurang mampu yang terdampak COVID-19. Sementara itu, sebanyak 328 pondok pesantren di Sumatera Selatan juga mendapatkan bantuan operasional sebesar 15 juta rupiah. Penyerahan bantuan uang kuliah tunggal atau UKT kepada mahasiswa kurang mampu terdampak COVID-19 diserahkan secara simbolis bersama dengan pemberian bantuan operasional pada pond pes sesumsel untuk persiapan menuju adaptasi kebiasaan baru. Kita sudah menuntaskan pendistribusian untuk bantuan kepada mahasiswa Sumatera Selatan di perguruan tinggi negeri maupun swasta sebanyak 92 perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa 18 ribu. Berikut juga mahasiswa kita yang mengajukan itu Sudan dan yang di Mesir juga sudah kita selesaikan pada hari ini. Yang pertama tentu, bantuan terima kasih ya. Bantuan itu adalah untuk mahasiswa Universitas Muda Palembang yang terdampak. Perlu saya sampaikan bahwa mahasiswa Universitas Muda Palembang itu berjumlah 12 ribu lebih. Dari Palembang, Bambang Irawan, INews, laporkan.